Intro Bikin netizen emosi Identitas asli pesulap merah di KTP dibongkar Gusam Sudin Gusam Sudin dan tim kuasa hukumnya ingkar janji Dengan membongkar nama asli Marcel Radival atau pesulap merah Dalam tayangan video sesi jumpa pers yang beredar di media sosial Gusam Sudin menyebut pesulap merah dengan nama Haris Setianto Untuk si Haris Setianto itu nanti akan ada laporannya Ujar Gusam Sudin di salah satu akun Facebook yang memposting ulang tayangan itu Minggu 7 Agustus 2022 lalu Menyambung ucapan Gusam Sudin Kuasa hukumnya mengatakan bahwa Haris Setianto adalah nama asli pesulap merah di KTP Identitas Marcel Radival yang selama ini ia pakai Ternyata hanya nama panggung Dibeberkan pula oleh tim kuasa hukum Gusam Sudin Bahwa pesulap merah berdomisili di Tanggerang dalam KTP itu Dibeberkan pula oleh tim kuasa hukum Gusam Sudin Bahwa pesulap merah berdomisili di Tanggerang dalam KTP itu Aksi Gusam Sudin dan tim kuasa hukumnya Membongkar identitas pesulap merah mendapat kritik warganet Mereka menganggap Gusam Sudin ingkar janji Kesan konten kreator Wah melanggar itu Kan sebelumnya sudah ada perjanjian Ucap salah satu akun netizen Sebelumnya Pesulap merah sempat dimintai KTP saat datang kepada pokokan milik Gusam Sudin Di kawasan Rejawinangun, Belitar, Jawa Timur Pesulap merah yang menyerahkan identitasnya ke kepala desa setempat Yang kemudian diserahkan kepada kuasa hukum Gusam Sudin Saat itu Pesulap merah meminta agar data yang ada dalam KTP tidak bocor ke publik Privacy ya ini Jangan di-share Tutur pesulap merah saat itu